Halo, saya Halim Pratama dari Malinaw, Kalimantan Utara. Saya alumnus teknik sipil tahun 2007 dan sekarang aktif sebagai politisi di DPRD Kabupaten Malinaw. Saya menjadi anggota DPRD di Malinaw setelah 10 tahun berkarya di tengah-tengah masyarakat. Jadi berbagai peran sudah saya jalani. Mulai dari entrepreneurship di NGO international juga untuk isu lingkungan hidup, lalu di politik juga. Dan dalam perjalanan 10 tahun, saya sadar untuk membuat perubahan di komunitas kecil seperti Malinaw yang hanya 85 ribu penduduk, saya rasa politik adalah tempat yang paling strategis untuk berjuang. Jadi saya masuk ke dalam politik karena saya merasa saya memiliki privilege dan beban moral untuk giving back into my community. Di sektor infrastruktur, lingkungan hidup dan pertanian ini menjadi krusial untuk penduduk di Malinaw, namun saya rasa belum maksimal didorong di jalur legislatif, sehingga saya ingin memperjuangkan itu semua. Kita butuh generasi-generasi berikutnya untuk dapat tetap ada di sektor pertanian. Malinaw harus memastikan dapat mengambil buah manis dari potensi ekonomi yang hadir dari Ibu Kota Misantara di Kalimantan. Nggak semua bisa dikonversi dengan nilai uang ya, jadi menurut saya kepuasan tersendiri itu ketika saya hadir di politik dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih luas untuk masyarakat. Karena kondisi di masyarakat itu sangat kompleks sekali, jadi kemampuan kita menguraikan masalahnya untuk melihat lebih jelas pola pikir itu yang sangat membantu saya ketika saya ada di jurusan teknik. Jadi buat saya kalau kerja harus tuntas, harus maksimal, nggak boleh ngeluh, kerjain sendiri dulu, jangan cepat ngerah. Jadi ketika mentok baru minta tolong. Itu nilai simple yang mama saya ajarkan kepada saya. Dari awal memang saya targetnya balik ke Malinaw. Kenapa? Karena jurusan saya teknik sipil dan Malinaw masih pada proses pembangunan pada waktu itu. Merupakan salah satu kabupaten terbaru di Indonesia. Jadi itu alasan saya untuk kembali pulang ke Malinaw. Rencana Tuhan bukan rencana saya. Ternyata saya nggak lama di bidang teknik sipil. Malah itu mengantarkan saya ke pintu-pintu yang lain. Sampailah saya kepada politik. Proyek pemerintah, terutama dari dinas PU, itu membutuhkan perencanaan. Saya bergerak di bidang itu. Ya di lembaga internasional juga sebagai konsultan lokal untuk forest and climate change dari program kerjasama Indonesia dan Jerman. Saya memperjuangkan yang pertama kepemudaan, infrastruktur, UMKM lokal, dan pertanian. Ini hal yang penting semua. Bertanggung jawab pada diri sendiri. At the end of the day, kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan hidupmu. Masa depan itu harus di-create. Harus merencanakan masa depan dan harus memperjuangkan. Karena hanya hidup yang diperjuangkan yang dapat dimenangkan. Pelakuan yang terbaik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Saya Halim dan ini cerita saya. Selamat menikmati.